Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Masko Kreatif Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat full source code untuk aplikasi WA Bot atau WhatsApp Bot untuk mengirim pesan secara otomatis dengan serat nomor sudah tersimpan dan full kodenya seperti ini tapi di video sebelumnya kita belum sampai untuk membuat kodenya dengan menggunakan session dan video kali ini kita akan melanjutkannya dengan menambahkan fungsi session oke ya, dan yang ingin mencoba aplikasinya dari versi 1 sampai versi 2 silakan download, sudah tersedia, gratis dan bisa teman-teman pakai, gunakan dan share ke teman-teman yang lain oke, kita akan melanjutkan untuk membuat session di session ini kita menggunakan sebuah argumen dan option yang disediakan oleh si Chrome driver dari Seleniumnya sorry, web driver dari Seleniumnya kita akan import-import terlebih dahulu di sini ya Chrome Selenium Chrome Selenium web driver Chrome karena kita pakai Chrome option option kita import option oke, untuk besar kecilnya huruf teman-teman perhatikan ya karena si Python ini cache sensitif sifatnya jadi besar kecil huruf itu dibedakan oke, ini sudah diimport kemudian kita cek lagi Selenium web driver Chrome option import option oke di sebelah sini sebelum kita panggil patchnya kita akan membuat sebuah variable chrome option chrome option sama dengan oke, kemudian kita akan menambahkan argumen dua argumen yang kita tambahkan yaitu user data dan profile directory-nya user data directory-nya adalah session kemudian profile directory-nya itu default default directory-nya nanti letaknya sama dengan posisi program ini kemudian kita panggil chrome option-nya chrome option variable yang kita bikin kita bikin tambahkan argumen tambahkan argumen kemudian sorry min-min user data ini teman-teman bisa copy dari ini ya dari chrome dari dokumentasi chrome driver atau selenium-nya taris saja ada session jadi ini saya kasih yang sudah saya bikin saja chrome option add add argumen kemudian kita masukkan profile profile aku mau menambahkan chat lagi di hp saya sebelumnya sebelumnya saya cek lagi ini 085 lantas tadi gak ketemu kontaknya beda oke default kemudian patch-nya udah driver web driver-nya chrome patch disini kita tambah option 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 nya kita panggil sama dengan ini ya option nya kita panggil chrome option baru kita get oke kita coba jalankan kita scan lagi kita tunggu udah ready kita menuliskan cari white enter tulis pesan enter oke cari lagi white enter kirim pesan enter oke sudah jadi kemudian kita close kita kesini lagi nah biar supaya kayak di punya saya tuh file data nanti di bagian sini tambahkan aja driver .get kemudian isi dengan alamat channel teman-teman atau mungkin diarahkan ke website mana misalnya diarahkan ke htt ps flash www .com misalnya gini aja atau saya copy dulu dari channel saya copy link nah ini masukin aja kesini sip kita coba pasti harusnya di dalam folder webboot ada folder session nah ini ini karena kita sudah buat session tadi ya sekarang kita coba jalankan programnya harusnya ini tidak perlu login lagi nah kan jadi kita tidak perlu login lagi kalau mau hapus session gak apa-apa hapus aja nanti kita perlu login lagi nah itu kalau untuk mau di share ke orang ya oke tinggal kalian subscribe aja ya terima kasih kurang lebih seperti itu untuk seri kali ini teman-teman yang baru belajar jangan patah semangat karena untuk memahami sebuah kode itu dibutuhkan semangat dan ketelitian dari teman-teman kesabaran juga tentunya ini semoga menjadi video tutorial yang membantu teman-teman buat yang sedang memulai belajar automation dan ini bukan tutorial dari ahlinya karena saya juga belajar dari berbagai sumber jadi pasti ada kekurangan dan ada beberapa teknik yang berbeda tentunya itu adalah hak masing-masing dan punya cara masing-masing sendiri dan kalau misalnya teman-teman punya saran atau punya pengembangan lebih lanjut lebih advance silahkan teman-teman share atau bagikan di grup atau tulis di kolom komentar dan dari versi ini saya yakin kalau teman-teman jeli nanti teman-teman akan menemukan satu kendala lagi di bagian pesan tapi nanti teman-teman silahkan diskusikan aja biar saya sharing di situ dan untuk versi ini belum sampai ke versi export untuk exportnya sangat mudah kalau misalnya teman-teman membutuhkan jadi fungsi export itu biar kita bisa membagikan aplikasi ini tanpa harus membagikan source code fullnya jadi untuk full kodenya akan di 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 export menjadi sebuah aplikasi single atau aplikasi dalam bentuk folder khusus tanpa menyertakan file aslinya oke kalau misalnya teman-teman butuh tutorialnya silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar atau didiskusikan di group nanti teman-teman bisa pelajari bareng-bareng ya oke dan untuk full source code nya biar teman-teman terbiasa menulis jadi saya tidak tidak share di group atau tidak share di deskripsi tapi silahkan teman-teman ikuti dari awal biar teman-teman paham ya semuanya sudah disampaikan dengan jelas dengan gamlang tanpa ada yang disembunyikan silahkan cek ini sama dengan aplikasi yang saya bagikan ke teman-teman oke mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini dan apabila ada yang kurang mohon maaf karena saya juga masih belajar mari sama-sama belajar dan dukung channel ini terima kasih